Setelah semua aplikasi sudah terpasang, langkah selanjutnya kita mengklon WA dari 1 sampai 20 Dengan cara membuka app kloner Tapi sebelum membuka app kloner, kita pastikan kita menyalakan mode pesawatnya terlebih dahulu Jika mode pesawat sudah dinyalakan, kita buka app kloner Pilih whatsapp Disini namanya kita ubah menjadi WA bless Lalu ok Lalu pilih klon number Pilih page cloning Page cloningnya kita ganti 1 sampai 20 Lalu pilih chain icon color Lalu set klon number Setelah tampilannya seperti ini Lalu tekan ok Lalu kita pilih change icon color Disini ada banyak warna Bisa dipilih terserah mau warna apa Jika sudah memilih warnanya Lalu kita tekan ok Lalu kita nyalakan add baggage Kita tulis mjs Lalu tekan ok Setelah itu kita masuk ke privacy option Kita nyalakan change android id Kita pilih change android id Setelah tampilannya seperti ini Lalu tekan ok Lalu tekan ok Kita nyalakan hide email Dan hide wifi my address Setelah tampilannya sama seperti ini Lalu kita close Nah Setelah semuanya sudah sama seperti ini Waktunya kita mengcloning WA Caranya dengan Mengklik Tanda checklist Lalu tekan ok Nah Jika tampilannya sudah seperti ini Ini artinya Cloning WA sedang dilakukan Tapi kita tunggu sampai selesai Nah selanjutnya Jika semuanya sudah selesai Kita install aplikasinya satu persatu Lalu kita pasang Kita tunggu sampai selesai